Halo Virgo, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat General Love Reading yang membacakan kisah asmara percintaan kamu di periode bulan April tahun 2024. Seperti biasa, kalau reading-an saya ini terbagi dua sesi, akan saya mulai dari Virgo yang couple berpasangan terlebih dahulu, barusan akan saya masuk ke jodiac Virgo yang single. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu, jodiac Virgo, kalau ini adalah reading-an general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, sebelum tentu bisa resonate bagi semua jodiac Virgo yang ada di luar sana. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi, serta menelah segala macam bentuk reading-an saya ini, dan jangan pernah kamu bawa-bawa peran terlebih dahulu, karena energi yang kebaca di dalam reading-an saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi, dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Maka anggaplah sebagai entertain atau hiburan, di mana reading-an yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk reading-an yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Bagaimana hubungan asmara percintaan dari Jodiak Virgo yang berpasangan di periode bulan April tahun 2024? Terima kasih. Kita lihat bottom of the deck di sini ada kartu Knight of Wands. Knight of Wands ini memiliki arti dan makna yang negatif ya, positif juga negatif, di mana ini bisa jadi antusias, semangat ya, yakin, optimis, dan percaya diri, tapi arti negatifnya tersebut hubungan ini on-off. Nah, kayak gitu ya, keluar masuk. Ini ada dua baris, simbol energi dari dua orang, ya, berpasangan. Dua orang, barisan orang yang ada di atas dengan barisan orang yang ada di bawah. Kamu cocokkan sendiri, energi kamu ini lebih cocok untuk orang yang ada di atas, atau lebih cocok untuk orang yang ada di bawah. Kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di atas, berarti pasangan kamu ini orang yang ada di bawah. Begitu pula dengan sebaliknya, ya. Ya, hubungan ini on-off ya, saya lihat ya. Orang yang ada di bawah ini kan kayaknya selalu bermanifestasi, ya, supaya orang yang ada di atas ini bisa berubah. Oke, bisa berubah, jangan kayak gitu, kan. On-off ya. Kayaknya seringkali hubungan ini terjadi pertengkaran ya, saya lihat ya, hanya karena sikap seseorang di sini suka keluar masuk hubungan. Oke, sikap seseorang di sini agak ketus, agak dingin, suka keluar masuk hubungan. Dan ini ditujukan untuk Jodiac Virgo yang menghadapi kasus LDR dengan seseorang. Tapi kalau misalnya kamu tidak LDR dengan pasangan kamu, berarti pembacaan saya ini bukanlah ditujukan untuk diri kamu, ya. Saya lihat pembacaan kita kali ini ditujukan untuk Virgo yang sedang LDR di sini. Oke, ada energi LDR ya. Dari LDR tersebut membuat kita tidak bisa, ya, ibaratnya kayak memantau penuh 24 jam gerak-gerik pasangan kita itu, kayak gimana dia sedang ngapain di sana, kan. Tapi sekarang, ya, imbas dari LDR tersebut membuat hubungan ini jadi on-off, kayak nggak ada kejelasan sama sekali. Tapi kalau mau dibilang putus, hubungan ini juga tidak putus. Nah, oke. Bentar ya. Karena kadang-kadang, selalu saja kalau misalnya ada pertengkaran, pasti damai lagi hubungannya tersebut. Dan parahnya sekarang, energi orang yang ada di atas, ini energi yang agak kasar ya, saya bilang ya. Kasar secara tutur kata. Oke, karena saya lihat orang yang ada di atas ini, orangnya agak dingin. Kalau udah mengucapkan tutur kata, terasa agak nyelekit, agak pedes gitu lah ya. Tiap kali kalau ada pertengkaran, ya, datangnya dari orang yang ada di atas selalu kayak, ya, mencari masalah terlebih dahulu kepada orang yang ada di bawah ini. Tapi damainya, selalu orang yang ada di bawah minta damai terlebih dahulu kepada orang yang ada di atas. Nah, ini kan nggak benar juga ya, kalau udah kayak gitu kan. Dan orang yang ada di atas ini kan, kalau sekali udah ngambek, udah merajuk ya, pasti dia yang langsung pergi ya. Udah marah-marahin orang yang ada di bawah, langsung menghindari orang yang ada di bawah. Kebingungan sendiri, aduh apa yang mesti aku lakukan, kan, oke. Sehingga orang yang ada di bawah ini jadi page of ones. Kayak sibuk, tak menentu cari-cari kecarian orang yang ada di atas hanya untuk minta maaf. Seeks of cups, ya. Makanya kalau dibilang ya, ini energi agak negatif. Hubungan ini kan, udah mengarah ke arah hubungan yang tidak jelas sama sekali. Kalau terlihat dari kartu Night of Wands, dan tebaran kartunya di sini ya, hubungan ini lebih mengarah ke arah TTM. Tapi orang yang ada di bawah ini baper kepada orang yang ada di atas. Orang yang ada di atas ini, dia tidak baper kepada orang yang ada di bawah. Malahan, orang yang ada di atas ini, dia selalu menggunakan akal pikiran, menggunakan logika, dia tidak menggunakan rasa. Itulah sebabnya kenapa kalau terjadi masalah ya, selalu bisa dengan mudah orang yang ada di atas ini mengeluarkan tutur kata yang kasar kepada orang yang ada di bawah ini. Udah itu, kalau setiap kali ada masalah, meraju orang yang ada di atas, langsung three of wands. Menjauh, ngambek, ya. Langsung menjauh, menutup komunikasi, menghindari orang yang ada di bawah. Sehingga orang yang ada di bawah ini kayak kebingungan. Loh, orang dia yang salah, kenapa dia yang meraju seolah-olah diriku ini yang salah? Nah, kayak gitu kan. Orang yang ada di bawah ini yang sibuk sendiri, kan. Cari kejelasan, night of wands ini kan sibuk ya, kecarian orang yang ada di atas ini, ya. Cari sana-sini hanya untuk minta damai kembali. Padahal, orang yang ada di bawah ini, dia tidak bersalah sama sekali. Tapi dia juga, kalau misalnya ada masalah dan dia tidak bersalah, selalu dia aja, orang yang ada di bawah ini, minta maaf kepada orang yang ada di atas. Kayak gitu lah, ya. Contoh-contohnya, ya. Oke. Dan sampai di bulan April, energi juga masih kayak gitu juga. Saya lihat, orang yang ada di atas ini tetap pada pendirian dia yang keras, yang ego, yang kasar, ya. Kayaknya, orang yang ada di atas ini, dia tidak menaruh harapan kepada hubungan ini, ya. Saya lihat, ya. Hubungan ini dianggapnya hanyalah sebatas TTM. Karena mungkin aja orang yang ada di atas ini melihat, ya. Antara dia dengan orang yang ada di bawah ini ada jarak. Tapi parahnya sekarang, page of wands, orang yang ada di bawah ini, kan. Dia yang baper. Menaruh harapan kepada orang yang ada di atas ini. Kadang-kadang, two of pentacles, ya. Bingung. Mesti kayak gimana menjalani hubungan ini. Mau melepasin orang yang ada di atas, rasa itu udah ada. Dia selalu mengenang orang yang ada di atas ini. Tapi, setiap kali juga ada masalah, meskipun orang yang ada di bawah ini tidak bersalah, dia selalu yang minta damai, terlebih dahulu. Kecarian orang yang ada di atas ini. Sedangkan orang yang ada di atas ini sibuk menghindar, sibuk jual mahal, ya. Oke. Wah, ini udah timpang sebelah. Karena two of coin, ya. Saya lihat orang yang ada di bawah ini selalu kerap kali berada di posisi yang dirugikan, ya. Dan, kita lihat, ya. Saran pesan di sini. Ada kartu Ace of Wands. Aksi, tindakan baru mesti dilakukan, ya. Tindakan berbentuk apa sekarang. Saya lihat, ya. Pesan untuk orang yang ada di atas ini, ibaratnya, lah. Kamu disuruh kendalikan emosi kamu, ya. Saat emosi kamu itu tidak terkendali, ya. Tutur kata yang sekotor apapun, sekasar apapun, bisa kamu keluarkan nantinya. Sehingga, secara tidak langsung bisa menyakiti hati dan perasaan orang yang ada di bawah ini. Ace of Wands. Lakukan sesuatu untuk merubah, ya. Pola emosi. Mindset emosi dari diri kamunya tersebut. Kalau tidak, ya, kamu yang kayak, ya, memancing api, lah. Kalau boleh saya bilang, lah, ya. Sedangkan untuk orang yang ada di bawah, kenapa kamu masih terus mengharapkan orang yang ada di atas? Ace of Wands. Cobalah, ya. Kalau udah tahu kayak gini, silih berganti, kan. Kamu diperbuat kayak gini oleh pasangan kamu. Cobalah untuk buka hati kamu, kayak cari orang lain, kayak buka harapan baru, kayak... Ya, buka rasa kamu kepada orang lain, atau kayak gimana, itu juga nggak apa-apa. Daripada bertahan kepada orang yang tidak menghargai diri kamu, yang memperlakukan kamu dengan tidak semestinya, apa gunanya kayak gitu? Kamu cuma bisa menyiksa diri kamunya sendiri. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Periode bulan April ini, kamu bisa terhubung dengan orang bersun, moon, rising, and finis. Center ada jodiac Sagittarius. Orang yang ada di atas datang dari sun, moon, rising, and finis. Ada Aquarius, Gemini, ada jodiac Aries. Sedangkan untuk orang yang ada di bawah ini, datang dari sun, moon, rising, and finis. Ada jodiac Capricorn. Ada jodiac Aries, Leo, Sagittarius. Dan ada jodiac Scorpio. Dan sarampesan di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Tapi jangan selalu bertatokan kepada jodiac, ya. Karena jodiac itu bisa jadi hanyalah sebatas energi aja. Oke, energi yang lumpang lewat gitu lah, ya. Lagi pula, satu orang manusia bisa lebih dari satu jodiac. Kamu udah cek belum? Sun kamu di mana? Moon kamu di mana? Rising kamu di jodiac apa? Oke, Venus kamu di jodiac apa? Udah kamu cek belum? Di www.kafeastrology.com, ya. Oke, pasangan kamu itu juga jodiacnya. Selain jodiac umumnya, jodiac lainnya itu apa? Udah kamu cek belum? Nah, oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Sekarang kita masuk ke jodiac Virgo yang single. Begini ya, jodiac Virgo. Sengaja saya tidak taruh time stamp di reading-nya saya ini karena saya ingin kamu nonton kedua sesi video saya ini. Kalau misalnya tidak cocok di bagian couple, barangkali cocoknya di bagian single. Begitu pula dengan sebaliknya. Tapi kalau misalnya kamu ingin skip video reading-nya saya ini karena ngotot, kek bersih keras, kek. Yaudah, skip aja sendiri. Saya tidak bertanggung jawab apa-apa karena time stamp itu hanya akan saya taruh di pick a card reading aja, ya. Bagaimana perjalanan asmara percintaan dari jodiac Virgo yang single di periode bulan April tahun 2024? Kita lihat di sini ada kartu Queen of Pentacles atau Queen of Coin. Hmm, interesting. Kayaknya kamu cuma memikirkan materi ya di sini, ya. Realitas yang kamu pikirkan. King of Coin? Ya. Relate, relate, ya. Di sini. Seven of Wands. Kamu memikirkan hidup kamu aja. Gimana caranya mempertahankan posisi kamu di karir kamu, kek. Di keuangan kamu, kek. Gimana cara meraih kesuksesan King of Coin? Kamu fokus kepada kesibukan kamu, aktivitas dan rutinitas dari diri kamunya tersebut. Karena ada kartu Four of Cups, ya. Kamu masih butuh healing, masih butuh melupakan masa lalu. Dan the Hermit di sini, kamu menyerahkan semua itu ke tangan Tuhan. Soal masalah jodoh, ya. Kamu hanya bisa, ya, menyerahkannya kepada Tuhan. Banyak berdoa di sini, tapi kamu juga tidak berani mengharapkan jodoh tersebut. Kamu ini realitas banget, ya. Saya lihat, ya. Jodiac Virgo. Queen of Pentacles. Hmm. Mantap, ya. Dan di sini tidak ada kartu Ego, ya. Saya lihat, ya. Tidak ada kartu Ego berarti tidak ada unsur gengsi Ego atau kayak gimana, ya. Tapi ibaratnya, posisi kamu, Jodiac Virgo, yang single, kamu tidak mau memaksakan keadaan. Kalau memang jodoh itu sudah mau datang kepada diriku, ya sudah, silakan datang. Saya welcome aja. Ya, tapi kalau misalnya bulan April ini tidak datang kepada diriku, saya juga gimana, ya. Saya juga tidak mau memaksakannya. Kayak gitu, ya. Jodiac Virgo, ya. Kamu juga tidak mau memaksakan. Bisa ketemu dengan seseorang atau kayak gimana. Karena saya lihat fokus kamu juga tidak ke arah pacaran. Ini memang ada orang, sih. Four of Cups, ya. Ada orang yang menawarkan cinta kepada diri kamu karena tapi, ya, kayaknya di bulan April ini kamu tidak merespon orang tersebut. Yang kamu pikirkan, uang, uang, uang. Yang kamu pikirkan tersebut, nine of ones. Rutinitas dari diri kamu, aktivitas, pekerjaan kamu yang kamu pikirkan, kesibukan kamu, gimana caranya, ya. Kamu selesaikan proyek kamu tersebut, pekerjaan kamu yang kamu utamakan karena uang yang kamu kejar, king of coin, king of pentacles, uang, uang, dan uang yang kamu harapkan di sini, karena seven of ones di sini, ya. Mungkin kamu memiliki masalah di dalam kehidupan yang mesti kamu selesaikan dan cara menyelesaikannya itu mesti menggunakan uang, kayak, bayar ini, kayak, bayar itu, kayak, ya. Jadi, ibaratnya bulan April ini, kan, tidak kepikiran bagi diri kamu untuk dekat-dekat dengan seseorang, meskipun ada orang yang menawarkan cinta kepada diri kamu, kayaknya kamu juga sulit merespon orang tersebut, karena pikiran kamu tidak kesana sekarang. Ya, ini juga nggak bisa dipaksakan, ya, karena pikiran kamu ini kan king of pentacles, yang kamu pikirkan, pekerjaan kamu, ya, gimana caranya mendapatkan uang apalagi udah mau lebaran, ya, ada sesuatu yang ingin kamu beli, pengen kamu wujudkan, pengen kamu bayar, jadi kamu fokus untuk kerja keras, saya lihat, dan queen of pentacles, memang, terhadap hoki, rejeki, dan peruntungan dalam masalah finansial kamu, kamu mentitik beratkan, ya, fokus kamu tersebut, jadi ada kartu The Hermit di sini, lah, soal masalah pacar-pacaran, ya, itu bisa ditunda, kek, biarkan, ya, kalau orang itu mencintai diriku, ya, dia pasti bakalan bisa sabar menunggu masalah di dalam hidupku ini diselesaikan, dikelarkan oleh diriku dulu. Kamu menganggap kayak gitu, ya, kalau masalahku yang berkaitan dengan keuangan, sudah kelar, ya, sudah selesai, yaudah, orang ini kalau masih sanggup, ya, masih setia kepada diriku, berarti orang ini berjodoh kepada diriku, saya hanya bisa berserah dan berdoa kepada Tuhan, ya, yaudah, semoga orang ini benar-benar, ya, ibaratnya kayak, ya, memiliki cinta yang serius kepada diriku, tapi kalau misalnya sampai masalahku udah kelar, soal masalah keuangan, orang ini sudah tidak ada, udah moving on, ya, udah pergi, ya, saya juga tidak mau menyalahkan lagi, saya juga tidak akan menyalahkan si orang tersebut. Memang keadaan saya ini kayaknya tidak mengizinkan diri saya ini untuk berpacaran terlebih dahulu. bulan April ini adalah keadaan saya untuk memikirkan nasib hidup saya, ya, gimana cara saya untuk bisa survive, bisa selamat, ya, bisa memiliki uang, bisa sukses, itu yang mesti saya pikirkan terlebih dahulu. Saran pesan di sini ada kartu strength, kesabaran, ya, kesabaran. Yaudah, kartu ini menganjurkan kepada diri kamu, yaudah, pertahankan, lah, ya, kalau memang pola pikiran kamu ini kayak begitu, kan, hidup kamu yang lebih, kamu prioritaskan terlebih dahulu, yaudah, pertahankan aja strength, ya, di sini, ya, oke? Yang penting kamu ini udah yakin, ya, inilah pilihan kamu untuk fokus terhadap materi, koin-koin, ya, di sini, ya, untuk fokus kepada karir, night of was, yaudah, silahkan, kamu fokuskan, berarti, apa yang kamu pilih, itulah yang benar, Virgo, kayak gitu, ya, saran pesan dari kartu ini. Soal masalah jodoh, yaudah, sabar aja, serahkan ke tangan Tuhan. Jodoh itu juga tidak bakalan lari kemana-mana, meskipun usia kita itu udah 50 tahun, udah 60 tahun, tidak tertutup, kita itu masih bisa ketemu dengan jodoh. bukan begitu, jodoh, jodoh, Oke, periode bulan April ini, kamu bisa terhubung dengan orang bersamun rising and Venus, ada jodoh, Capricorn, ada jodoh, sagittarius, ada jodoh, taurus, ada, ini Leo, ada Cancer, ada Virgo, ada Jodiak Leo mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu Jodiak Virgo berhubung karena ini adalah readingan general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya dan dari awal sampai sekarang saya tidak mengatakan kalau readingan saya ini bisa resonate sepenuhnya untuk diri kamu Jodiak Virgo itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau orang-orang lakukan aja personal reading dengan diri saya karena Jodiak Virgo itu banyak ya jutaan orang di muka bumi ini dengan energi masalah berbeda, nasib berbeda, takdir juga berbeda jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah Virgonya diri kamu mohon kamu jangan langsung baperan atau menghakimi readingan saya ini terlebih dahulu oke Virgo jangan lupa banyak berdoa di sana disini saya selalu mendoakan yang terbaik untuk diri kamu kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu I see you again very soon on the next video salam cerah penuh kedamaian sadu-sadu-sadu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati